Petugas Satgas COVID-19 Desa Pejeng berjaga di area pasar tradisional Pejeng. Semenjak merebaknya COVID-19, pengawasan di pasar tradisional ini diperketat. Mulai dari jam buka pukul 7 Wita hingga pukul 14 Wita, pedagang mempersiapkan dagangannya lebih awal hingga para pembeli dilarang memasuki pasar sebelum jam buka. Rotab pencegahan COVID-19 pun dilakukan, yakni dengan penggunaan masker dan mencuci tangan, serta penggunaan hand sanitizer bagi seluruh orang yang masuk ke area pasar. Untuk mencegah kepadatan, pengaturan pedagang juga dilakukan dengan penataan stand pedagang hingga di sebelah barat pasar. Apa kita membuat protak untuk di desa, yaitu bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kita, terutamanya yang akan bertunjuk atau berbelanya ke pasar, baik itu pedagang maupun pembeli, kita harapkan agar mereka menggunakan masker. Yang kedua, di pasar juga kita siapkan, itu alat untuk pencici tangan, hand sanitizer, sehingga bagi warga maupun masyarakat yang akan berbelanya, sebelum masuk pasar mereka harus dulu pencici tangan, kemudian pakai sabun. Kami sudah atur di sini, jadi karena pasar kami ada pintu, sehingga kami bisa atur dan beberapa pedagang juga kami pecah, ada kami taruh di sebelah barat pasar, itu sebelah barat kuri, dan beberapa juga ada yang masih ada di dalam. Peningkatan pengamanan pasar tradisional ini pun mendapat respon positif dari para pedagang dan pembeli. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pemberlakuan menggunakan masker? Yang lebih baik, semangat untuk kesehatan kita semua. Ibu sebagai pembeli, ini kan ada pembatasan waktu, kemudian ada peningkatan ini ya untuk menggunakan masker, kemudian harus cuci tangan. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai masyarakat di tengah wabah? Peningkatan pengamanan pasar tradisional ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di area pasar, dan akan berlangsung hingga pandemi COVID-19 berakhir. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton!